Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas Apa itu impedansi Atau impedans dalam bahasa inggris Impedansi listrik Atau secara singkat sering disebut dengan impedansi Adalah ukuran hambatan listrik pada sumber arus AC Atau alternating current Atau arus bolak-balik Impedansi juga sering disebut sebagai jumlah hambatan listrik Sebuah komponen elektronik terhadap aliran arus Dalam rangkaian pada frekuensi tertentu Impedansi atau dalam bahasa inggris disebut dengan impedan Dan dilambangkan dengan huruf Z dengan satuan Ohm Apa perbedaan impedansi dan resistansi Impedansi adalah ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik atau AC Sedangkan yang dimasuk dengan resistansi adalah Kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik Impedansi pada dasarnya lebih kompleks daripada resistansi Karena adanya efek kapasitansi dan induktansi yang bervariasi dengan frekuensi arus yang melewati rangkaian Singkatnya, impedansi adalah bentuk resistansi yang tergantung pada frekuensi Impedansi dan resistansi memiliki persamaan yaitu hambatan listrik yang dimiliki oleh sebuah komponen terhadap arus listrik Dan sama-sama menggunakan Ohm sebagai satuan unit pengukurannya Namun berbeda dengan resistansi Jumlah hambatan listrik pada impedansi akan berubah seiring dengan perubahan frekuensi sinyal Ini menandakan bahwa tahanan atau hambatan suatu komponen akan bervariasi tergantung pada frekuensi sinyal yang masuk ke komponen tersebut Jadi resistansi adalah nilai dan ukuran yang tidak tergantung pada frekuensi Resistansi tidak memperhitungkan frekuensi sinyal yang melewatinya Karena pada dasarnya frekuensi tidak akan mempengaruhi ketahanan komponen yang tidak reaktif Berbeda dengan komponen reaktif yang jumlah hambatan listriknya dapat berubah tergantung pada frekuensi inputnya Impedansi akan bervariasi sesuai dengan frekuensi sinyal yang masuk Inilah tetap perbedaan antara impedansi dan resistansi Sekarang kita akan membahas perbedaan komponen reaktif dan komponen tidak reaktif Komponen elektronika yang tidak reaktif adalah komponen elektronika yang tidak akan terpengaruh dengan frekuensi sinyal yang melaluinya Nilai hambatan atau nilai resistansinya tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan frekuensi Salah satu komponen elektronika yang tidak reaktif tersebut adalah resistor Baik tegangan AC maupun DC yang melaluinya nilai resistansi pada resistor tidak akan berubah Dengan kata lain nilai hambatan pada resistor akan sama apabila dihubungkan dengan sinyal DC maupun sinyal AC Sedangkan yang dimasuk dengan komponen reaktif adalah komponen yang nilai hambatan listriknya dapat berubah Apabila frekuensi sinyal yang masuk ke dalamnya berubah Dua komponen reaktif utama tersebut adalah kapasitor dan induktor Kapasitor adalah komponen reaktif yang memiliki impedansi tinggi pada frekuensi rendah Dan impedansi rendah pada frekuensi yang lebih tinggi Dengan meningkatnya frekuensi, reaktansi pada kapasitor akan berkurang Inilah yang disebut dengan reaktansi kapasitif dengan simbol huruf XT Berbeda dengan kapasitor, induktor adalah komponen reaktif yang memiliki impedansi rendah pada frekuensi rendah Dan impedansi yang berubah menjadi lebih tinggi pada frekuensi yang lebih tinggi Ketika frekuensi meningkat, impedansi pada induktor juga akan meningkat Inilah yang disebut dengan reaktansi induktif dengan simbol XL Sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana cara menghitung impedansi pada rangkaian seri RLC RLC ini adalah simbol dari resistor, induktor, dan kapasitor Jadi perlu diketahui bahwa ada dua faktor atau dua elemen yang mempengaruhi hambatan pada arus listrik bolak-balik Yaitu resistansi dengan simbol huruf R dan reaktansi dengan simbol huruf X Resistansi pada umumnya terdapat pada komponen resistor Meskipun pada komponen lainnya juga memiliki sedikit resistansi pada rangkaian Sedangkan reaktansi dipengaruhi oleh komponen reaktif seperti induktor dan kapasitor Ini disebut dengan reaktansi induktif dengan simbol XL dan reaktansi kapasitif dengan simbol XC Berikut adalah rangkaian seri RLC Jadi disini ada resistor, induktor, dan kapasitor Rumus impedansinya adalah Z yang merupakan simbol impedansi Sama dengan R dipangkat 2 ditambah dalam kurung XL dikurangin XC Tutup kurung dipangkatkan 2 lalu diakar kuadratkan Misalnya ada suatu soal Sebuah rangkaian seri RLC terdiri dari sebuah resistor 300 ohm Sebuah induktor 0,25 henri Dan sebuah kapasitor 8 farad yang dihubungkan secara seri dengan sumber listrik AC 100 volt dengan frekuensi 50 hertz Hitunglah impedansi dan arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut Jawabannya adalah pertama kita harus ketahui bahwa R nya adalah 300 ohm L nya adalah 0,25 henri C nya adalah 8 farad Dan F sama dengan 50 Langkah pertama adalah kita menghitung reaktansi induktif atau XL Rumusnya adalah 2VFL Jadi disini 2 dikali V itu 3,14 dikali 50 dikali 0,25 Maka hasilnya adalah 78,5 ohm Lalu langkah yang kedua adalah kita menghitung reaktansi kapasitif atau XC Rumusnya adalah 1 dibagi 2V dikali FJ Maka 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali 50 dikali 8 Maka XC sama dengan 0,000398 ohm Langkah selanjutnya adalah kita menghitung impedansi rangkaian RLC nya Rumusnya adalah R pangkat 2 ditambah buka kurung XL Dikurangi XC tutup kurung dikali pangkat 2 Lalu diakar kuatakan Maka R nya tadi adalah 300 berarti 300 pangkat 2 ditambah XL nya adalah 78,5 Dikurangi 0,000398 Dipangkatkan 2 Ini berarti 300 pangkat 2 adalah 9,000 Ditambah 6162,188 Diakar kuatakan jadinya 310 ohm Jadi impedansi nya adalah 310 ohm Setelah kita mengetahui impedansi atau jet nya Maka kita bisa menghitung arus listrik yang mengalir di rangkaian RLC tersebut Jadi rumusnya adalah I sama dengan V dibagi Z V adalah tegangan, Z adalah impedansi nya Maka 100 volt dibagi dengan 310 ohm Hasilnya adalah 0,32 ampere Ini sama dengan 320 mili ampere Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih